Hai sebat online, jumpa lagi di channel sorry story, buat yang baru bergabung, hai salam kenal Kali ini aku masih berada di kota Tasikmalaya Di video kali ini aku mau ngerekomendasikan salah satu cafe yang menghadirkan kuliner dengan nuansa ala-ala Bali gitu Jadi kalian gak perlu jauh-jauh pergi ke Bali untuk menikmati wisata kulinernya Penasaran kan kayak gimana? Yuk tontonin video ini sampai akhir ya Come on! Sebelum lanjut menonton, ada baiknya kalian support aku dengan cara subscribe dulu Nyalakan loncengnya, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya Cafe yang mau kita datangin sekarang yaitu Rujak Bali Yang berlokasi di kampung turis Jalan Ki Haji Lukmanul Hakim, Tugu Raja, Kecamatan Cihidin, Tasikmalaya Untuk menuju ke sini, kalian bisa menggunakan Google Map Atau persisnya ada di Tugu Raja, tepatnya di belakang rumah sakit TMC Atau di samping degan cafe, lokasinya juga tak jauh dari Mall Asia Plaza Untuk mengunjungi Rujak Bali, kamu bisa datang setiap hari pada pukul 9 pagi sampai 9 malam Akhirnya kita sampailah ke lokasi Parkiran di tempat ini pas langsung di depan restonya ya Yuk kita langsung masuk ke area kafenya Rujak Bali ini hadir dengan konsep semi outdoor Didesain layaknya resto yang ada di pulau Dewata Bali Dengan menyuguhkan tempat terbuka yang bersinergi dengan alamnya Karena di tempat ini ada view hamparan sawah, rumput yang dapat dirasakan sensasinya saat menyantar makanan Yang menjadi tahiyah tariknya di sini, begitu kalian masuk, kalian akan disambut dengan alunan lagu instrumental khas Bali Dan sejumlah karyawannya pun memakai seragam sarung dan kain Bali Jadi gak heran kalau nuansa Bali begitu sangat terasa kental di sini Terima kasih telah menonton! Bangunan cafe ini tidak terlalu luas, namun bisa menampung sekitar 120 orang pengunjung Dengan bergaya semi outdoor inilah sehingga tampak lega dan cocok buat bersantai ria Dimulai dari bagian depan terdapat 3 buah tempat duduk yang terbuat dari material semen dan pasir Dan ada pula tempat duduk yang beratapkan langsung ke pohon Kemudian geser ke area dalam ada bangunan utama dari cafe Rujak Bali ini Yaitu bangunan menyerupai Balai Manten atau Balai Dau Sekilas bangunan ini mirip dengan Joglo Tapi bangunan ini tak memakai dinding Hanya terdiri dari atap dan tiang sebagai penyangganya Pilihan tempat di outdoor di tempat ini lebih banyak Kalian bisa memilih di area lesehan ataupun bukan Seperti di area memakai beanbag seperti ini Terima kasih telah menonton! Atau ada pula area lesehan yang beratapkan payung-payung khas Bali Seperti ini Buat yang ingin mengadakan acara resmi Di sini disediakan pula ruangan semi outdoor yang bisa digunakan untuk acara-acara kantor misalnya Setelah eksplor cafe kita lanjut ke menu di sini Menu utama yang ada di Rujak Bali ini didominasi makanan khas Bali Tapi ada juga makanan lainnya Seperti namanya Rujak Bali Menu andalannya adalah Rujak Khas Bali Untuk buah-buahannya pun di sini Masih fresh dan segar Menurutku harga di sini lumayan terjangkau Untuk list harganya kalian simak ya Menurutku sih cafe ini bagus banget buat dikunjungi Apalagi buat kalian yang pengen ke Bali tapi belum kesampaian Menurut kalian gimana tertarik untuk berkunjung ke sini Jangan lupa terapkan protokol kesehatannya Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Sekian video kita kali ini Terima kasih sudah menonton sampai akhir tanpa skip Bantu subscribe, like dan jika ada kritik dan saran Boleh tinggalkan jejak di kolom komentar See you next video Bye bye Haturnuhun